Abu Ayyub Al-Ansari Beliau ketika Rasulullah selama beberapa bulan tinggal di rumah beliau Saat datang pertama kali ke Madinah Al-Bunawarah Nabi tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari selama beberapa bulan Dipersilakan naik ke lantai atas Nabi bilang saya di lantai bawah aja Abu Ayyub menurut kepada perintah Rasulullah SAW Maka itu setiap malam Abu Ayyub Itu kalau beliau di lantai atas Beliau kalau jalan gak berani memotong ruangan Kenapa? Ini di bawah sini ada kasurnya Rasulullah Dia jalan sampai mepet ke tembok Jangan sampai itu berada di posisi di atasnya Nabi Muhammad SAW Sampai beliau ceritakan hal ini kepada Rasul Rasulullah bilang tetap di tempat kamu Sebab kalau saya ini yang datang kepada saya Kadang orang tua, orang sepuh Lebih mudah bagi mereka bertunjung kepada saya Kalau saya di bawah Kalau di atas itu akan menyusahkan mereka Kata Rasul SAW Kemudian Abu Ayyub Beliau tiap kali ada makanan Menghidangkan makanan buat Rasulullah Dia gak mau makan kecuali setelah Rasulullah makan Diberikan itu makanan dinampan Diberikan kepada Nabi Muhammad Saat diberikan kepada Nabi Muhammad Dia gak berani duduk disitu bersama Rasulullah Dia kabur jalan Kenapa? Gak berani makan bareng bersama Nabi Muhammad Takut Nabi Sungkan atau takut makanannya jadi gak cukup Karena jadi paksa turut makan Setelah Rasulullah selesai makan Maka dikeluarkan makanan tersebut Dipegang oleh Abu Ayyub Ayo dicari-cari mana bekas tangannya Nabi Muhammad Di makanan itu Dicari mana bekasnya Nabi Muhammad Mau cari berkah dari tangan Dari makanan yang tersentuh dengan tangannya Rasulullah Kemudian juga disebutkan Satu kali beliau menghidangkan untuk Rasul Makanan di dalamnya ada kandungan bawang putih Yang mentah Ada kandungan bawang putih di dalamnya Maka saat disodorkan kepada Rasulullah Kemudian ditunggu mana makanannya Rupanya pikir Rasulullah udah selesai makan Dan dikeluarkan itu makanan Dia cari Rupanya di makanan itu Diketahui tidak disentuh oleh Nabi Muhammad Dan hal ini membuat Abu Ayyub panik Kenapa? Gak disentuh oleh Rasulullah Rasulullah gak suka Rasulullah marah Apa salah saya? Apa dosa saya? Di introspeksi dirinya sendiri Hingga akhirnya dia datang Dalam keadaan sumpah kepada Nabi Muhammad Ya Rasulullah Kenapa makanan gak dimakan? Kenapa makanan gak disentuh? Dia bilang ya Abu Ayyub Di dalamnya ada kandungan bawang putih Yang masih mentah Begitu Yang bisa menimbulkan aroma kurang bagus Buat mulut Dan ini akan mengganggu munajat saya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Halal Kalian makanlah Begitu Tetapi saya punya urusan munajat Kepada Allah ta'ala Gak mau terganggu dengan Aroma bawang putih yang kuat tersebut Abu Ayyub bilang Sejak saat itu bawang putih Dilarang masuk ke rumah saya Kenapa? Ya karena Rasulullah Sallallahu alaihi wa ahli wa sahbihi wa sallam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!